Apa yang membuat pemain Brazil itu banyak melahirkan pemain seperti itu, Coach? Ya, itu istoria dari sepak bola Brazil adalah untuk pemain sepak bola dengan 5, 7, 100 bilas itu yang paling bagus untuk pemain sepak bola. Kalau mau menjaga, satu pemain sepak bola yang bagus. Contohnya ada Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Neymar. Semua lahir dari futsal. Wah, jumpa lagi di The Rap Show! Waduh, waduh! Hari ini Rap Show kedatangan seorang living legend, pemain sepak bola idola saya dari kecil. Kebetulan pernah bermain juga di Persija Jakarta, karena kebetulan saya Jack Mania, Coach. Oh iya, bagus. Tapi saya juga sempat memperhatikan Coach saat main di PSM, Ujung Pandang dulu, waktu Liga Kansas waktu itu ya? Ya, 1995. 1995. Ya, 1995. Saat itu kalau tidak salah masuk final ya? Ya, 1995. Masuk final, Lama Bastranis Banduraya. MBR, waktu itu kalau tidak salah yang gol-in dari Sandria ya? Peri Sandria 2. Wah, itu masa saya akan berbahaya ya di zaman itu ya? Itu di belakang itu ada jersinya Bandung Raya. Itu kalau tidak salah match warnanya Sudirman. Hmm. Saat itu. Sehat Coach? Sehat, sehat. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Kita akhirnya bertemu ya. Karena selama ini kita hanya bisa chat via Instagram. Tapi saya pernah ketemu Coach minta tangan di jersi Persija saat itu. Ya, betul. Itu di hotel kalau aku tidak salah, Sahid, ya? Iya. Waktu sama Persipura ya? Betul, betul. Waktu saya melatih Persipura. Betul, betul. Coach, yang penting sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kedatangan Coach ke Indonesia ini ngapain Coach? Karena pas U17 ya? Ya, ya. Ya. Pertama ya, friend. Saya senang berada di sini ya. Saya terima kasih. Sama-sama. Anggil saya ke sini. Itu sesuatu yang sangat bagus untuk saya. Yang kedua, saya memang datang di sini untuk ikut Piala Dunia U17. Ya, saya datang untuk melihat bagaimana penampilan dari Brazil. Bagaimana juga suasana di Indonesia. Itu event yang bagus sekali. Itu ke Indonesia. Itu event besar dari FIFA. Ya, memang itu juga. Itu event yang sanggat baguiz. Sanggat Bahia Internacional, Sanggat Bahia. Itu ke Indonesia. Ya dikitabissa melihat. Semua orang yang aku bichara dari Brazil. Atal dari negara lain. Selalu bichara bahia. Itu event. Yang kemarin di Piala Dunia di sini ya. Sayang, Brazil tidak bisa masuk ke final. Tapi itu adalah sepak bola. Tidak ada masalah. Tapi melihat. Apa? Full pertandingan selama Piala Dunia memang. Khus melihat yang paling punya potensi juara siapa Khus saat itu? Yang selama Khus. Lihat langsung ya di stadion ya? Di stadion. Ya, saya melihat. Selain Brazil ya? Ya. 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 Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Betul betul tidak datang. Itu bukan alasan. Tapi, brasil tidak datang di sini dengan apa. Semua pemain. Seperti itu Hendrik. Setelah 17 tahun. Setelah 17 tahun. Tapi sudah masuk ke tim nasi senior dari Brazil. Ya, ya, ya. Setelah mungkin dia akan transfer ke Real Madrid. Wow. Itu pemain memang top. Ya, ya. Wow. Aku penasaran sama Coach Luciano nih. Kan orang Brazil. Apa sih yang membuat pemain Brazil tuh bisa jago-jago Coach? Bisa goceknya jago. Dengan, dengan apa, performa yang indah ya. Dengan dia sering mengelabui lawan dengan gocekannya mereka. Pokoknya selalu menghibur. Apa yang membuat pemain Brazil tuh banyak melahirkan. Negara Brazil tuh banyak melahirkan pemain-pemain seperti itu Coach? Ya, itu istori. Istori dari sepak bola Brazil adalah waktu kita main di jalan. Ya. Kita memang dengan anak-anak kita selalu berharga untuk main di jalan. Untuk main di lapangan yang ketil. Untuk main di futsal yang sama melihat. Untuk pemain sepak bola dengan umu. Eh, Lima, Tudio, Sembila. Itu yang paling bagus. Untuk pemain sepak bola. Kalau, Maomendjari. Satu pemain sepak bola yang bagus. Exempi ada Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Neymar. Semua lahir. Dari futsal. Dari itu sesuatu yang sanggat baguiz. Untuk pemain sepak bola kenapa. Melani pun nan Dengan futsal kamu La Patangani patriota yang saya perempudhai kamu. Saya pikiran kamu kamu selamat menikmati selamat menikmati yang mereka bilang itu agama kedua untuk kita ya Fred itu bahasa dari sana saja oke coach kan habis melihat pihak dunia U17 sudah ada Indonesia juga yang menjadi tuan rumah menurut coach Indonesia ini punya peluang gak sih menjadi negara yang punya kekuatan juga di sepak bola yang bisa bersaing dengan dengan sepak bola dengan negara-negara yang lain di dunia menurut coach gimana? ya peluang sanggat bisah peluang sanggat bisah kenapa kenapa pendukum indonesia terlalu banhak yang kita melihat juga penonton penonton yang suka sepak bola o fanatik yang memang luar biasa stadion semua full jadi kenapa tidak bisa negara-negara yang bisa kenapa indonesia tidak bisa yang penting adalah begini adalah sepertisa abilan percaya percaya indonesia bisa juga prihatin untuk anak muda itu sepak bola kita tidak bisa instan kita perlu waktu untuk nanti mereka bisa belajar yang benar mereka bisa fundamento dari futebol itu sangat penting jadi kalau prihatin untuk anak muda pasti Indonesia bisa menjari salah satu terbaik dari Asia jadi harus dimulai dari akademinya dari akademinya di Brazil kita mulai dengan lima tahun kita masuk futsal sampai 13 tahun kita transisi ke Lapangga Rijau jadi seperti saya bilang tadi itu tidak bisa instan kita perlu waktu untuk nanti Indonesia bisa maju dan bisa menjadi bisa maju ke piala dunia mudah-mudahan nanti amin amin walaupun sekarang U17 karena kita bisa jadi tuan rumah jadi bisa secara apa langsung bisa jadi ikutan piala dunia karena kan karena tuan rumah kan yang next kan kita harusnya memang benar-benar bisa berjuang untuk bisa mendapatkan tiket piala dunia itu kan nah coach coach kan sudah berkarir di Indonesia itu dari sejak tahun 1995 baru datang di Indonesia 1995 jadi sebelumnya di Kelpapa dulu saya sudah pernah waktu anak di Vasco Vasco da Gama tapi sebelum saya datang ke Indonesia saya main di Bangu salah satu tim waktu itu bagus di Brazil tapi setelah itu dia turun tapi saat datang dari sana langsung ke PSM Makassar waktu itu PSM Ujung Pandan PSM Ujung Pandan belum PSM Makassar ya belum oke ini namanya masih PSM Ujung Pandan setelah itu setelah dari PSM ke Persija itu tahun 2000 kalau ke Persija tanggal tahun 1999 1999 jadi setelah dari PSM Ujung Pandan waktu itu hanya sebagai finalis ya kita mazu ke finalis kita mazu ke finalis ke eh taun pertamah ya kita kita juara dua setelah itu kita selalu mazu ke semifinal atal tapi tida sampeke juara kita juara sajah di Bangladesh bangladesh di bangladesh di sana kita bisa ya bersama teman-teman tapi saya bisa menjad top squad dengan Isaac Vatari yang dulu main di PSM itu sama pemain terbaik di sana itu bikin kita bangga yang saya ingat tuh kalau coach Luciano Leandro adalah pemain yang tenang di tengah lapangan dan selalu memberikan asis-asis ke striker jadi selalu memberikan umpan-umpan yang manja umpan manis itu kalau aku lihat tuh coach Luciano selalu bermain tenang dengan gocekan-gocekan yang tenang juga melewati lawan itu memang stylenya Luciano Leandro seperti itu ya memang dari dulu ya tapi pertama saya tidak main di glandan waktu saya mulai mulai sepak bola saya mulai di bekanan tapi setelah itu pelati omong sama saya Lucy kamu tidak mau terima kasih telah karena dia melihat teknik saya agar sedikit bagus jadi saya mulai main di tengah saya suka saya melihat juga da satu pemain yang sanggat bagus dari di brazil namanya Ziko Ziko jadi saya inspirasi dengan Ziko saya pakai nomo sepuluh juga jadi memang aku pikir aku melihat lebih cioco saya main di tengah daripada bekanan akhirnya jadi pengatur serangan ya saya sangat suka dapat bola melihat strike atau satu atakan yang masuk untuk kita kasih bola untuk mereka bisa cetak gol oke kan waktu itu kan coach nomor sepuluh di PSM Ujung Pandang yang sekarang menjadi PSM Makassar nah ketika pindah ke Persija itu tahun 99 itu langsung pakai nomor sepuluh bukan bukan waktu itu saya pakai nomor 18 kenapa karena waktu saya datang ke Persija sudah ada semua pemain di sana juga dengan sudah dapat nama semua pemain yang pakai nomor sepuluh di ke Persija waktu itu adalah idodo kayono putro itu teman saya ya do masipuluh dia dia saya puyambi tembigni waktu setelah itu dia bilans sama saya lucy kamu sanggat senandengam nomor sepuluh kamu berikut kamu pakeno mocepuluh saya mau pakeno motudju ke dia sesuatu yang bagus dari dia ke pada saya julgar saya berterima kasi pada widodo oke berarti itu yang diingat ya coce nomor sepuluh akhirnya dikasih ke kasi dan akhirnya di 2001 juara 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 liga indonesia ya ya betul juara lawan PSM PSM membela waktu kedua waktu kedua itu sesuatu skornya waktu itu 32 32 BP cetak 2 gol ya ya betul satu lagi Imran Ahmaruddin wah jadi ada cerita yang bagus ada cerita yang bagus ada juga cerita yang urang urang ya ya cerita yang bagus adala waktu kita juara de bangladesh o acto kita bisa juara kedua besama PSM mereka bisa terima kita dengan hati bisah sepertisa tu keluarga bisah itu akuliat yang bagus dari PSM waktu itu tapi ada berita juga yang tida terlalu bagus waktu kita main di baritu di bandjarmasin o adari butu total mereka lempar batu aku di puku di ali waktu itu sai piqui meman sesuatu yang tida bisa terjad sepak bola ya frente kanak kita datank lapanga untuk main sepak bola untuk penonton bisa datang dengan keluarga dengan anak mereka bisa libur ya ya karena itu sepak bola adalah sesuatu yang bikin kita kita happy ya frente jadi itu yang terjadi saya memang adalah sesuatu yang sulit untuk saya waktu itu karena saya baru datang di Indonesia jadi merasakan kerusuhan ya ya itu memang semoga itu tidak terjadi lagi kadang-kadang terjadi ya frente tapi orang harus pikir baik kita datang ke stadion kita happy ya 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 itu jadi di persidia ada banyak yang terjadi ya ada waktu itu kita juara ligar ya laon PSM ada waktu menari ke juga wak bekenapa waktu itu ada masalah di jakarta oke ada kabilan semasa luci diangang ke luar dari apartamento diangang ke luar dari apartamento tapi saya punha urusan dengan pasu ti uso sahabu datang sana karnah seventa laggi sahabu pulang ke brasil oke seventa laggi sahabu pulang sahabu pulang lansum kita tindah kita tindah melihat banhak mobil di jalan tapi saya harus pergi freku saya di jalan sampai ada ada di jalan dari kantor diangang ke lansum diangang ke diangang ke bukakati lansum mereka oh lucy mau kemana sahabu pulang ke temun semasa pasu ti uso mereka lan sung ke luar bukak saya mazu tapi uak saya mazu ke jalan di sana ada banha uran yang demoh dengan bandera yang dengan dini panah mobil say di di yang ada di sana Gila yang seperti ini, sejak urangil di malamu Dia yang dan aian Ada mereka disana, mereka sudah pula Masuk dan Mersuk dan Alang Sayabuka Jandela lagi, mereka kenal Lucy, Lucy, kamu Yang saya juga menjadi sebrat Ada orang yang juga Dak lounge Pinto Tutup, mereka buka Wahktus Sayabasuki, yang cantur mereka semua, eh, Lucy, Lucy, jadi cerita ya, sesuatu yang terjadi ya aku tidak bisa lupa ya, friend, bukan dari sepak bola, tapi yang saya hidup di Jakarta, saya bisa keluar, orang-orang bisa kenal saya, jadi bikin saya sangat senang waktu itu, friend. Wow, berarti sangat membekas kali ya, coach, saat ada di Jakarta waktu itu. Oke, coach, kan sudah pasti sepak bola Indonesia kan melakat sekali sama coach Luciano ya, apalagi juga selain dari pemain, coach Luciano juga pernah melatih Persipura ya? Persipura ya, Persipura, juga PSM Makassar. Juga PSM Makassar juga. Tapi dulu di Pesmo Manado, waktu pertama kali, kita bersama ya, kita promosi Pesmo Manado ke divisi utama waktu itu di Liga 1. Betul. 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 Kalau coach ingin berkarya di Brazil atau pengen melatih di Indonesia lagi? Sekarang belum ada lagi ya berarti ya? Iya. Kemarin saya menjadi manager dari salah satu tim dari Brazil, itu namanya Makassport. Tapi saya lagi urus kursus saya, License Pro. Oke. Saya di Menenditapi saya selalu mau da Pati itu License Pro. License Pro. Sekarang saya sudah da Pati. Oke. Saya baru datang dengan tim nasi Brazil ke sini ya? Jadi saya melihat ke sempatan lagi datang untuk saya karrir di Indonesia lagi ya? Oke. Mudah mudah ada kesempatan nanti ke depan karena saya orang yang saya tidak mau gagal, Fred. Iya, iya, iya. Memang kemarin saya melatih di sini tapi tidak seperti yang saya inginkan ya? Ada kesalahan dari saya pasti ada tapi ada fatwa lain juga. Tapi yang penting saya masih punya mimpi untuk menjadi salah satu pelati yang bagus di Indonesia. Mudah mudah kita bisa dapat impian itu, Fred. Amin, amin, amin. Dan bisa mendapatkan jodoh klub yang juga bisa full support Kostosiano ya? Iya, iya. Jadi sekarang masih pencarian ya? Iya, iya. Pencarian klub ya? Yang cocok ya? Ya, kemarin sudah ketemu tapi belum yakin, belum pasti. Jadi kita tunggu, kita tunggu. Kita juga tidak buru-buru ya, Fred. Kita tunggu waktu saja, Tuhan akan kasih kita tempat yang paling bagus nanti. Oke. Oke, Coach. Terakhir. Sebelum kita makan. Harapan Coach Luciano untuk sepak bola Indonesia apa? Kan selama ini kita, Coach juga tahu bagaimana perjalanan sepak bola Indonesia. Yang kemarin juga ada bagaimana supporter yang kejadian di Kanjuruhan juga. Terus ada beberapa, ya sekarang sih udah mulai lebih dewasa ya, supporter kita. Tapi mudah-mudahan kalau ada kerusuhan itu pasti kan oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab. Nah, harapan Coach Luciano untuk sepak bola Indonesia atau Coach? Ya, 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 ya. Ya. Ya kita, ya kita ingin kan ya, Fred, ya dah lah, penonton lebi dewasa ya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.